Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, sehat selalu Dan pastinya harus tetap semangat teman-teman Oke salam ketemu lagi Salam berjumpa lagi bersama videonya Mbak Jasunandi Jangan bosan-bosan teman-teman Oke dan tonton video saya yang lainnya Untuk yang baru saja berkunjung ke channelnya Mbak Jasunandi Tolong dukungannya teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat ataupun menghibur teman-teman Oke jangan lama-lama Kami disini akan memberikan tutorial Cara membuka kunci Batas kecepatan kendaraan Jadi mobil ini merek Sunny Dengan tipe SJJ 323 Diturunkan ke lokasi tambang Jadi dengan Cara sudah dikunci kecepatannya teman-teman Jadi mobil Sunny ini dikunci kecepatannya di 70 km per jam Jadi kalau teman-teman mau lari Sampai 100 atau 90 kecepatannya Ini tidak bisa teman-teman Karena ini sudah dikunci kecepatannya di 70 km per jam Oke Bagaimana caranya teman-teman untuk Merubah batas kecepatan Atau pengunci kecepatan di kendaraan ini Oke kita lanjut Kita on dulu teman-teman Oke Setelah kita on Disini ada Tombol F1 F2 F3 Dan F4 Jadi kita tekan saja F2 teman-teman Iya Begitu dipijit F2 ini keluar Menu disini Nah F2 ini untuk memindahkan menu Sama F4 juga Sama teman-teman Untuk memindahkan menu Nah Kami ini butuh di Paraset Jadi tulisan ini Paraset teman-teman Jadi kembalikan lagi ke menu Kiri pojok atas Ini tulisannya Paraset Oke Setelah ini muncul Kita klik F2 Tombol F2 Klik Nah disini teman-teman diminta password teman-teman Oke Kita klik F2 Untuk mengisi Nomor password Yang diminta Di kendaraan ini Jadi nomor password ini Ada 6 digit Oke Kita isi Klik pertama Sudah Ada garis hijau Bawahnya teman-teman Nah klik kedua Itu muncul Warna putih Dan huruf 0 Jadi disini tinggal ditambah Nomor berapa Yang mau diisi teman-teman Oke Kita isi Oke Digit pertama sudah Nah setelah digit pertama sudah diisi Kita klik lagi F2 Teman-teman Klik F2 Untuk menggeser Posisinya ke digit kedua Nah untuk mengisi angka Passwordnya Kita klik lagi F2 Oke Baru disini Kita isi teman-teman Mau F3 Atau F4 Sama saja teman-teman Sudah teman-teman Klik lagi F2 Untuk menggeser Lalu klik kedua kalinya F2 juga Nah disini Baru Kita klik Teman-teman Berapa angka Yang harus dimasukin Passwordnya Oke Selesai F2 Untuk menggeser Klik yang pertama Klik yang kedua Untuk memasukkan Nomornya Teman-teman Nah untuk jumlahnya Ada fungsinya Di F3 Atau di F4 Oke Teman-teman Kita isi Selesai Klik lagi Untuk menggeser Ke digit kelima Nah Klik lagi Yang kedua kali Untuk memasukkan Nomor Digit Nah Untuk jumlahnya Ada di F4 Dan di F3 Teman-teman Oke Kita masukin Selesai Klik lagi F2 Untuk menggeser Ke Digit Ke 6 Klik kedua kali F2 Untuk Memunculkan Angka 0 Warna putih Dan untuk Nomornya Atau Angkanya Ada sama Di F 3 sama F4 Oke Teman-teman Selesai 6 digit nya Setelah Dimasukin Password Atau PIN Nah Ini akan muncul Seperti ini Jadi diatasnya Paraset Hino Euro 3 Engine Tipe 90 km Per H Atau Hormeter Atau Per jam High speed Budging time Nah Ini Untuk Off Brick wire Backlink Jadi saya Tertuju Ke Pengaturan 90 km Per jam Kita atur Disini Teman-teman Oke Kita Pindah Dulu Disini Teman-teman Nah Ini 90 nya Kita ubah Dengan cara Memicir F3 Ataupun F4 Saya Mau turunkan Di 70 Teman-teman Ini Sudah Di 70 Jadi Klik Jadi Kalau yang ini Tidak usah Teman-teman Baru Kita Klik Di F1 Oke Jadi Ini Sudah Dikembalikan Ke Kecepatan 70 Km Perjam Jadi Nanti Kalau teman-teman Mau Mengubahnya Ke Yang Lebih Tinggi Itu Sebaliknya Teman-teman Tinggal Diisi Angka 7 Itu Menggunakan Angka 9 Belakangnya Kosong Jadi 90 Km Perjam Itu Untuk Mengatur Lebih Ke Kecepatan Tinggi Teman-teman Oke Itu Saja Mungkin Teman-teman Apabila Ada Yang Kurang Paham Atau Kurang Mengerti Boleh Teman-teman Komentar Di bawah Link Videonya Baca Nanti Oke Teman-teman Salam Sukses Sehat Selalu Dan Pastinya Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Misah Sampai 1 1 6